hai 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 olah gengs welcome back to copy copy ala ala suka suka bersama saya di copy copy ala ala suka-suka 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 saya tentunya masih dalam rangka UEFA kerja di rumah stay di rumah karantina diri di rumah dan semuanya sebar di rumah kita masih tetap sehat beraktivitas happy terus dan kerjaan tetap dilakukan waktunya istirahat bikin kopi dan makan siang nah ini menjelang makan siang jadi harus sesuatu yang dingin minumnya tapi tetap menyegarkan masih penasaran dengan saya tadinya mau ngebru cold brew pakai si hario ini cuman jumlah komien tinggal sedikit dengan sedikit banget jadi mau ngomong saya mesti merasakan cold brew instan istilahnya menggunakan stareso mirage si salah satu kopi kopi termahal di dunia setepan Amaya Gesa kalau di roster 90 90 plus harga untuk 100 gram 740 mahal di workas cuman saat cuman di rockas Rp100.000 saya akan bikin cold brew karena gerah serba banget lihat deh mataharinya mataharinya terang-benerang jadi siang bolong ini saya butuh sesuatu yang segar dan saya akan bikin cold brew menggunakan si stareso mirage saya akan timbang kopinya semuanya serba instan kita akan bikin kopinya di 18 gram 18 gram tinggal sedikit lagi ampun aduh aromanya masih semerbak 19 gram lebih dikit kita saya kurangin deh sangat sayang banget oke 18 gram dikurangin satu biji dua biji jadi 18 gram 18 gram 18 gram oke saya akan menggunakan gilingan di berapa nih gilingannya tadinya mau gilingan 5 cuman sekarang saya mau sedikit strong kopinya jadi saya setting di 4,5 aja semoga kopinya bisa keluar kita giling bersama kita cek gilingan kasar di 4,5 itu kayak gini nih iya harusnya masih bisa keluar kalau kopinya oke saya ratakan dulu ratakan pakai tampingan dari RT ratakan aja karena ini niatnya mau bikin Hai bikin apa kau bro ya habis kudus sip ratakan oke lalu kita masukkan ke segini kasarnya kalau saya bisa lebih kasar dari ini tapi nanti rasa kopinya terlalu light jadi kurang nampol suhunya suhu dingin jadi ini saya udah dinginkan udah sebagian menjadi es nih sebagian menjadi es tuh dingin banget kita buka si chamber si kita saya gini-gini dulu ya supaya nggak ada hal-hal yang nggak kita inginkan suka biar lancar suka macet jadi kalau kalian merasa ini suka macet sebelum dipamping kalian giniin dulu ya berasa lancar Oke kalau diginiin misalkan nggak naik berarti kurang lancar ya di-lock dibuka oke berarti udah lancar kita lock lagi lalu kita kasih airnya semaksimal mungkin biasa 180 ya air dingin 180 biasanya let's see cold brew instant cold brew panama geisha oke oke tuang airnya dikit lagi dikit lagi dikit lagi 181 tutup bisa hati-hati terus ini lalu saya tutup lagi kita akan ready pumping bersama cold brew panama geisha akan seperti apa rasanya ini saya fokuskan dulu oke langsung taruh sini kalau saya let's see let's see siap pumping berkiri karena tekanan pertama akan ringan kayak nggak ada apa-apa dia mengumpulkan pressure di dalamnya sawa panas 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 selamat menikmati dia akan bertahap mengeluarkan kopinya jadi ngumpulin tekanan baru keluar lagi kopinya terus aja begitu sampai si air di atasnya benar-benar habis jadi jangan menyerah terus dipumping saya lihat nah kita cicipin bersama saya aduk dulu biar bercampur super creamy nampaknya dan aromanya enak banget ini kalau pakai di brunya pakai air air apanya lupa saya jadinya air yang bersemut itu apa ayo ayo yang equal equal punya aduh nampak dasyat foto dulu ya buat head saya cicipin masih dituang remanya masih tebal disini aromanya dahsyat aroma jeruk tebal banget aroma jeruk oh my god iya mandarin orange nya lebih bold disini mandarin orange nya lebih berasa dan gurihnya parah banget enak creamy benar kan kalau dia pakai cold brew creamy dan si mana sih fokusnya si mandarin orange nya lebih tebal tapi kalau mango nya tipis saya mandarin orange creamy enak banget serius ini copy light tapi enak kita mesti di saya aduk lagi masih saya aduk lagi sebagian bawahnya tercampur dengan sempurna habis itu saya tuang lagi si bagian ini rapetin ya saya mau dapet ini fotonya ini enak banget saya perdi sekali lagi mantep banget gak mungkin kopi kayak gini didapatkan di kedai kopi hipster pun cuma di rumah kita bisa mendapatkan rasa kopi yang kayak gini mewah lihat ya mewah banget maksudnya perama gesa memang rasanya super mewah jadi saya kepikiran kalau misalkan adsense saya udah gede saya mau beli yang 90 plus jual di otan harganya untuk 100 gram itu 740 saya mungkin akan beli disitu oke sekali lagi deh sebelum saya habiskan sambil berhasil berhasil saya menggunakan cold brew instant panama gesa benukan seterai suami di gilingan di 4,5 kalau saya bikin 4 mungkin akan lebih bold lagi dan mungkin pakai bikin espresso kode espresso pakai ini pasti enak banget ya sudah-sudah pasti enak banget tinggal dikit sekali lagi apa perlu saya bikin espresso dingin pakai ini let's lah oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya oh iya kita semua tetap mesti sehat walafiat gak kekurangan apapun dan ekonomi kita dan semua negara di dunia kembali normal dan virus corona hilang dari peradaban sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat ngopi semuanya semangat kerja di rumah jangan lupa makan saya yang sehat dan asupan gizi yang mantap ciao